selamat menikmati semoga selalu diberi kesehatan diberi kelancaran dalam segala urusan pokoknya tetap semangat ya dan semoga sukses selalu amin hari ini rutinitas aku belanja ke pasar belanja kebutuhan pokok yaitu saya mau beli ikan dan juga sayur dan juga lauk buat makan nanti malam yuk ikuti keseruan aku hari ini ini adalah pertama kalinya saya mengajak teman-teman subscriber saya belanja di pasar hongkong nah pasti seru dong belanja di pasar hongkong gitu loh nah ini aku sudah berada di sekitar pasar tapi saya belum masuk ini masih di luar ya jadi ini sekitar pasar hongkong dan lebih tepatnya ini adalah pasar wongtaisin teman-teman nah siapa nih yang belanja di pasar wongtaisin sini dan ya inilah pasarnya sebenarnya enggak enggak begitu luas ya jadi pasarnya itu sempit jadi maaf banget bila pengambilan gambar saya itu minim banget ya karena pasarnya sempit karena masih dalam proses pembangunan kalian semua jangan kaget ya teman-teman orang wong itu kalau menawarkan barang dagangnya memang seperti ini jadi yang tidak mengerti dikiranya itu mengajak berantem jadi sambil teriak-teriak begitu ya teriaknya itu sangat keras banget tapi sebenarnya mereka itu menawarkan barang dagangnya teman-teman oke dan tujuan aku memang ke pasar itu saya mau membeli ikan saya nanti malam itu mau masak setim ikan dan saya membeli ikannya itu disini disini itu ikannya itu murah dan seger kenapa aku belinya disini karena disini itu tanpa kita bertanya itu sudah di ikannya itu sudah ditulisi ini harga sekian gitu jadi minim banget kita itu dibohongi tapi kalau tidak ada tulisannya itu pasti banyak banget dibohongi itu pengalaman saya jadi saya itu kalau membeli ikan pasti yang ada tulisannya gitu ya teman-teman oke saatnya sekarang kita pulang karena saya sudah selesai belanja saya sudah belanja ikan dan juga sayur dan maaf banget tadi tidak semuanya ke rekod ya karena memang pasarnya sempit dalam pembangunan juga jadi saya tidak bisa mengambil semua video sekali sekali lagi saya mohon maaf ya teman-teman dan kali ini saya perjalanan pulang oke teman-teman sekarang saya sudah sampai rumah dan ikannya juga sudah saya cuci bersih siap dimasak dan ini adalah ikan yang saya beli tadi ikan segede ini harganya 70 dolar ini termasuk murah banget dan ini bukan ikan yang mati jadi saya tadi belinya masih bisa berenang begitu teman-teman jadi benar-benar ini masih seger masih sansin dan selain itu saya juga mau masak yaitu oseng sayur sayur sawi putih dan kenapa sayur sawi putih karena majikan saya tidak tahu suka sayur sawi putih dan bumbunya itu simple banget hanya dikasih dengan bawang putih saja orang Hongkong itu masaknya simple dan selain itu saya tadi juga beli bebek yang sudah mateng jadi saya tidak mau ribet saya belinya yang sudah mateng saja dan ini ada sisa sayap ayam kemarin daripada kebuang itu hanya sisa berapa biji jadi nanti saya akan panasi jadi menu saya nanti ada ikan ada bebek dan juga sayur dan ini saya sedang memasak ikannya nah sambil menunggu ikannya mateng ya teman-teman buat sahabatku yang baru menemukan channelku ini mohon dukungannya dengan cara like komen dan subscribe dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Giovanni channel terima kasih dan ini ikan saya sudah mateng teman-teman cantik kan dan aromanya itu sangat sangat menggoda banget dan sekarang saya tinggal memasak sayurnya nah kurang lebih sedemikian ya teman-teman keriwuhan aku atau keseharian aku menjadi TKW di Hongkong itu seperti ini nah buat teman-teman yang mau bekerja ke Hongkong atau ke luar negeri lainnya itu siapkan mental kalian ya karena yang bekerja di luar negeri itu tidak seindah foto profil ya teman-teman karena kesedihan kepedihan bahkan air mata yang jatuh itu tidak akan tertulis di story whatsapp atau story facebook yang bisa kalian lihat jadi yang kalian lihat itu yang manis manis saja jadi yang pahit yang pedih itu tidak akan pernah terlihat nah dan ini masakan saya sudah jadi teman-teman jadi inilah masakan aku ada ikan ada sayur dan ada bebek nah dan kebetulan hari ini saya itu masih ada nasi jagung tapi majikan saya tidak makan ini hanya saya sendiri yang makan nasi jagung ini adalah nasi jagung yang saya goreng karena saya kangen banget dengan masakan kampung oke makan sudah selesai sekarang saatnya cuci piring nah jadi begitulah teman-teman makan itu mungkin belum sampai ke perut ya masih di tengkorokan masih di tengkorokan saja kita sudah jalan menuju yaitu mencuci piring ya begitulah jadi kalau kita memang bekerja dengan orang lain itu seperti ini tidak bisa kita tuleha-leha mungkin kalau di rumah kita bisa duduklah dulu santai-santai rebahan atau gimana atau sambil gosip-gosip itu tidak ya teman-teman jadi kalau kita sudah selesai makan ya sudah kita langsung cap semuanya kita bersihkan meja begitu sampai dapurnya itu benar-benar bersih kemudian kita baru istirahat jadi kalau dapur itu belum bersih kita itu belum istirahat ya teman-teman dan majikan saya ini termasuk majikan yang baik banget tidak cerewet tidak banyak bicara jadi semuanya itu terserah saya mau bekerja modal apapun itu terserah saya yang penting semuanya itu beres begitu biasanya majikan itu tidak teman-teman jadi biasanya cuci piring aja itu enggak enggak bener gitu loh jadi seperti ini katanya pemborosan lah apalah seperti itu jadi memang nasib nasib teman-teman yang yang bekerja ke luar negeri itu buat sahabatku yang kalian mendapatkan majikan yang super baik kalian harus bersyukur dan buat sahabatku yang belum mendapatkan majikan yang baik banyak banyak berdoa suatu saat suatu hari kalian pasti akan bisa mendapatkan majikan yang super baik dan yang lebih baik lagi kalian itu bisa pulang Indonesia dan pensiun sudah tidak menjadi TKW lagi oke sahabat subscriberku semua sampai disini dulu ya video aku hari ini terima kasih sahabat aku sudah menonton video aku sampai akhir dan jangan lupa like share dan komen nya aku tunggu ya dan jangan lewatkan video video yang lainnya saya akhiri video saya sampai disini saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di lain waktu goodbye bye 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 Oke